Intro Kinerja keuangan Bank NTT terus mengalami pertumbuhan ke arah positif dari tahun ke tahun. Hal ini dibuktikan dengan besaran laba yang berhasil dibukukan di awal tahun ini memasuki hari ke-29 atau hingga tanggal 29 Januari 2023. Laba yang berhasil dicapai Bank NTT adalah sebesar 40 miliar rupiah. Direktur utama Bank NTT Hari Alexander Ribukaho dalam laporannya saat peresmian Bejubisa, agen laku pandai Bank NTT yakni Kios Elkana Atambua pada sedi 30 Januari 2023 pagi menyampaikan hal tersebut. Tidakannya itu ditambahkannya juga bahwa untuk pertumbuhan kinerja keuangan Bank NTT untuk tahun 2022 dibawah pengawasan otoritas jasa keuangan dan juga ruang koordinasi yang diberikan oleh Bank Indonesia dan semua pemilik Bank ini serta seluruh masyarakat. Kita bertumbuh positif dan laba kita sebelum audit mencapai 320 juta miliar rupiah. Hadir saat itu Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur, Stefanus Doni Heatubun, Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi NTT, Japarmen Manalu, Bupati Belu Dr. Taolin Agustinus, serta sejumlah undangan. Masih dalam sebutannya, Dirut Alexander demikian disapa. Sangat mengharapkan agar dengan pertumbuhan laba ini terus meningkatkan komitmen pegurus membesarkan Bank NTT. Termasuk di dalamnya dia menyentil pemenuhan modal inti, minimum sesuai peraturan OJK tentang konsolidasi bank umum. Di mana bank-bank seperti bank pembangunan daerah, termasuk di dalamnya Bank NTT harus memiliki modal inti minimum sebesar 3 miliar rupiah, pada akhir Desember 2024 mendatang. Dan terkait isu ini, sudah banyak langkah yang diambil oleh Bank NTT, termasuk pada 20 Desember 2022 kemarin, saat momentum HUT NTT mendatangi MOU dengan Bank DKI dalam pelaksanaan konsep kelompok usaha bersama. Jika tak ada aral merintangi, maka tidak lama lagi akan direalisasikan dengan PKS antara kedua belah pihak. Masih berdurut dirut Alex di Atambua dengan meningkatkannya laba, tentu akan berdampak pada kontribusi Bank NTT pada pendapatan asli daerah. Karena berdasarkan catatan dari kantor pajak, Bank NTT merupakan perusahaan pembayar pajak terbesar di Provinsi NTT. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!